KANG ODOI CHANAP Mengbuat mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ODOI Semoga di perjumpaan saat ini Kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan tentunya selalu dimudahkan Dalam segala urusannya Oke sahabat Masih bersama KANG ODOI CHANAP Yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Sahabat ODOI Untuk perjumpaan kali ini KANG ODOI sedang berada di sebuah situs sejarah Inilah rumah tempat tinggal Atau bekas rumah tempat tinggal Kipatih Waringin Yang ada di desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Dan ternyata tempatnya tidak jauh Dari jalan raya sahabat Kalau arah dari Gunung Jati Menuju ke jalur Indramayu Ini berada di sebelah kiri jalan Di desa Suranenggala Tempatnya di Blok Selasa Ya sahabat Oke Mengungkap sejarah mengenai Kipatih Waringin Kita akan bercerita mengenai Kipatih Waringin Dari jejak sejarahnya Inilah Kipatih Waringin Sang Kuryang dari Cirebon Sosok Kipatih Waringin Merupakan salah satu leluhur Yang menjadi bagian dari sejarah Berdirinya desa Suranenggala Atau yang dikenal dengan sebutan Pedulan Makam Kipatih Waringin Kini berada di komplek pemakaman Yang berada di desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Komplek pemakaman Yang berjarak sekitar 100 meter Dari jalan utama Kini menjadi salah satu situs sejarah Di desa Suranenggala Kidul Pada hari-hari tertentu Akan dikunjungi oleh seluruh warga Suranenggala Dengan tradisi bernama Hunjung Kibuyut Patih Waringin Kipatih Waringin sendiri Merupakan gelar yang diberikan Kesultanan Cirebon Yaitu Sunan Gunung Jati Sebelum bergelar Kipatih Waringin Nama aslinya adalah Raden Johar Seorang putra gagah Putra dari pasangan Sultan Matangaji Dengan Nyimas Ayu Ratu Banawati Menjadi bagian dari sejarah desa Suranenggala Atau Bedulan Diawali dengan mempersunting Dewi Pulunggana Dewi Pulunggana adalah putri dari Nyimas Baduran Sosok yang pertama kali membuka hutan Rimba Untuk dijadikan tempat singgah Yang sekarang bernama Suranenggala Atau Bedulan Seperti ibunya Dewi Pulunggana diceritakan Memiliki paras cantik dan ilmu kesaktian tinggi Dewi Pulunggana bersedia mengakhiri masa lajangnya Apabila ki gede atau gegeden Yang sanggup memenuhi persaratannya Calon suaminya itu harus bisa menanam pohon beringin Namun pohon beringin tersebut Harus sudah berbuah dan tumbuh dalam sehari Kisah tersebut mirip dengan cerita Sang Kuryang Dimana Sang Kuryang diminta membuat perahu oleh dayang Sumbi Dalam waktu satu malam harus sudah jadi Diceritakan lebih lanjut Persaratan tersebut banyak diikuti oleh beberapa ki gede Yang kepincut dengan kecantikan Dewi Pulunggana Mereka mencoba menanam pohon beringin Yang dalam satu hari sudah bisa berbuah Tapi tidak seorang pun yang berhasil Kecuali seorang pemuda yang bernama Raden Johar Dirinya mampu memenuhi syarat yang diminta calon istrinya itu Disaksikan oleh Sunan Gunujati dan para gegeden lainnya Raden Johar berhasil menanam pohon beringin Yang sebelum sehari sudah berbuah Karena penasaran dengan kesaktian Raden Johar Dewi Pulunggana kemudian menantangnya untuk beradu tanding Ternyata Dewi Pulunggana harus mengakui kehebatan ilmu yang dimiliki putra dari Sultan Matangaji tersebut Dewi Pulunggana pun bersedia jadi pendamping hidup Raden Johar Mereka berdua akhirnya dinikahkan Pernikahan keduanya yang sama-sama memiliki ilmu kesaktian itu Dilaksanakan di keraton Kesultanan Cirebon Setelah resmi menikah dengan Dewi Pulunggana Raden Johar diangkat menjadi patih agung Kesultanan Cirebon oleh Sunan Gunungjati Yang kemudian bergelar Kipatih Waringin Mereka berdua Kemudian meneruskan Mengelola wilayah Bedulan Yang merupakan warisan dari Nyimas Baduran Kini makam Kipatih Waringin dapat dijumpai di desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Ya itulah sahabat sekilas tentang Sejarah Kipatih Waringin Yang beliau merupakan putra dari Sultan Safiuddin atau Sultan Oke itulah sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jumpa kembali bersama Kang Odoi Channel Menguak Mitos Fakta dan Sejarah Jangan lupa sebelum akhir Kita silahkan dukung channel Kang Odoi Dengan like, komen, dan subscribe-nya juga Silahkan ikuti terus Kang Odoi Channel Menguak Mitos Fakta dan Sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih